Presiden RI Joko Widodo merismikan 5 ruas jalan yang masuk dalam pelaksanaan Inpres Jalan Daerah tahun 2023 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kamis 2 Mei. Total panjang jalan yang diresmikan mencapai 40,63 km berupa 5 ruas jalan penghubung kawasan produktif di Pulau Lombok dan Sumbawa dengan nilai proyek mencapai Rp211,84 miliar. Kecepatan logistik akan semakin baik, jalan-jalan menuju ke kawasan-kawasan produktif, baik itu kawasan pertanian, kawasan perkebunan, semuanya bisa ditunjang oleh jalan yang baik. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan bahwa ruas jalan yang dibangun terdapat di 4 daerah kabupaten di NTB. Di antaranya Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Inpres ini pun setiap tahunnya akan terus diperpanjang dan diperluas sehingga memperkuat koneksi lintas daerah. Ada lima ruas tahun 2023, totalnya 40 km. Ini 7-7 km ke Gilimas. Semua 210 miliar. Tapi 2024 akan lebih besar lagi karena tersebar di Lombok, Sumbawa, dan Bima. Akan kita teruskan Inpres ini. Usai meresmikan jalan Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri PUPR, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan juga diagendakan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa untuk meresmikan bendungan hingga melakukan panen raya jagung bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih Pak.